Assalamualaikum, mengutip dari situs berita Tempo, sekitar 1,3 miliar data SIM card di Indonesia telah bocor. Itu artinya, nama lengkap, nomer telepon, kartu keluarga, dan juga nomer KTP telah bocor ke tangan orang lain. Dan dari jumlah 1,3 miliar data SIM card tersebut, 2 juta di antaranya telah dibagikan ke publik. Nah, tentu saja ini membuat khawatir ya, jangan-jangan data pribadi kita akan disalahgunakan oleh orang lain. Nah, untuk mengetahui apakah nomer SIM card kita termasuk dari yang 2 juta tersebut yang telah dibagikan, kita bisa melakukan pengecekannya secara online. Nah, di sini kita bisa mengunjungi situs periksadata.com, di sini tertulis periksa kebocoran data nomer HP. Oke, ya di kolom ini kita masukkan untuk nomer HP kita, kemudian pilih periksa sekarang. Tunggu beberapa saat, kemudian kita scroll ke bagian bawah. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini ada pemberitahuan, selamat ya, data kamu tidak termasuk di dalam sampel yang diberikan oleh pelaku sebanyak 2 juta data. Jadi, dari 2 juta data SIM card yang telah bocor tersebut, nomer saya ini tidak termasuk salah satunya ya. Tetapi, tidak kemungkinan untuk nomer saya ini masuk ke dalam 1,3 miliar yang telah datanya bocor. Karena kita tidak tahu, berhubung yang telah dipublish untuk nomer yang bocor tersebut baru 2 juta. Oke, teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengetahui apakah selama ini nomer kita masih aman atau sudah bocor ke tangan hacker. Dan semoga tuturan SIM card ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.